Hai 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 assalamualaikum Hai teman semuanya bunda yang di rumah Hari ini balik lagi nih di channel aku Saylo family Kali ini aku mau buat keripik balado pedas manis Yuk ikutin terus video aku ya Let's go Bahan utamanya yang pasti ada singkong Ini udah aku parut kurang lebih Ini ada 3 buah Atau terserah deh boleh berapa aja sebenarnya ya Kebetulan aku punyanya cuma 3 buah tuh Setelah itu bumbu halusnya Pastinya ada gula merah Kaldu bubuk Sedikit garam Dan gak lupa ada air asam jawanya Gitu Dan bumbu baladonya Aku pakai 15 cabai merah Kemudian 8 butir bawang merah Dan ada 3 siung bawang putih Langkah pertama Yang harus kita siapkan Yang pasti minyak goreng ya Ini sambil nunggu minyak panas Aku mau sapa dulu Hai temen semuanya Makasih banyak Yang udah support sampai saat ini Karena kalau bukan Saling support Saling dukung Kita gak akan sampai disini Dan aku juga gak akan sampai disini Makasih banyak ya Buat semuanya Sambil nunggu minyak panas Aku mau siapkan dulu bumbu halusnya Disini aku pakai blender ya Biar bener-bener dia Halus banget Bumbunya Aku masukin semuanya Tadi yang udah aku jelasin Nanti juga ada di description box ya Ini dia minyak udah panas Langsung aku tuang aja Keripiknya tadi Sampai bener-bener Kerendam Jangan lupa diaduk-aduk Buat mastiin Gak ada yang nempel Satu sama lain Buat temen-temen yang suka sama video aku Kasih like-nya Comment dan subscribe ya Karena tanpa dukungan kalian Channel Aku gak ada apa-apanya Sama halnya Buat temen-temen yang lagi berjuang Pasti aku akan lakukan hal yang sama loh Dan itu Dan tolong banget Pastiin kalau komen Jangan spam ya Karena Udah capek-capek nonton Spam Dan aku gak bisa kasih love-love nya Karena yang pasti Kalian komen apapun Pasti aku akan berkunjung Karena Buat aku Support kalian tuh Sangat berarti banget Karena Aku juga harus bales itu Satu tips Buat keripik singkong yang enak itu Gantung dari Singkongnya sendiri Kalau singkongnya itu Kita dapetnya kualitas bagus Insya Allah tuh Digoreng Rasanya gak pahit Terus renyah Kayak gini nih Aku udah cobain Dan rasanya Gurih banget Selanjutnya Kita tumis Bumbu balado tadi Yang sudah kita blender Sampai benar-benar matang ya Kemudian kita masukkan Bumbu yang udah kita siapkan Ada gula merah tadi Sama temen-temennya Kita aduk rata Kemudian kita kasih air asam jawa tadi Satu sendok makan sebenarnya cukup Tapi tergantung selera Temen-temen ya Kalau memang masih rasa kurang Boleh ditambahin lagi Kita tumis sampai Harum Sampai mateng Supaya nanti Keripiknya tetap Garing Dan gak basah Karena kalau bumbunya masih mengandung air Si keripik nanti Gak garing Gak garing gitu Setelah bumbu mengeluarkan minyak Itu tandanya udah mateng ya Temen-temen Balado nya Sambel nya Sekarang kita masukkan keripiknya Kemudian aduk-aduk rata Sampai semuanya tercampur Dan Bumbunya sudah menempel Di keripiknya tadi Taraaa Keripik singkong balado nya Sudah selesai Siap disantap Recommended banget Buat kalian yang pengen Bikin ide jualan juga bisa Buat cemilan Punya singkong Diginin aja enak banget Segini dulu aja video aku kali ini Semoga kalian suka sama videonya Dan bermanfaat Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe See you next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax